Monyet nakal Di sebuah hutan, tinggallah seekor monyet yang sangat nakal dan suka membuat kegaduhan. Monyet itu bernama Mona. Suatu hari Mona sedang berebut makanan dengan Tupai. Padahal makanan itu bukan milik Mona, tetapi ia tetap ingin mendapatkannya. Hei Mona, jangan merebut makananku. Kenapa kau sangat suka mengambil milik orang lain? Kenapa memangnya? Tidak boleh. Terserah aku dong. Akhirnya Tupai mengalah dan membiarkan Mona membawa makanannya. Tupai yang merasa sangat kesal menceritakan perilaku Mona kepada teman-temannya di hutan. Dia juga berpesan agar berhati-hati kepada Mona karena dia sangat nakal. Sejak saat itu Mona merasa kesepian karena tidak ada satu hewan pun yang mau berteman dengannya.